Terima kasih Brainy Brilian, salah seorang warga Anungingon Manuk Puyuh, asal Cilangkap, Kabupaten Sukabumi. Brainy yang umur na kekara 22 tahun teh kairut jadi peternak dumih ngerong, industri pangan mangrupa anupang kuat na makalangan di saat tengah hingsa salat COVID-19. Dirina Kataji Ilubiung Dina Program Patani Milenial, Lantaran Kiwari, jumlah patani kawilang saatik, sarta mihar pangrojong tipa marentah, lebah ngokolakin usaha na ngingon manuk puyuh. Ayena Brainy boga 2.000 manuk puyuh, kalawan bati 180.000 sapoe, tisaban 1.000 manuk puyuh. Liantik itu waktu kerngurus ingon-ingon nage ukur 2 jam saban poena. Kukituna dirina ngerong etau sahateh kawilang hadepotensina. Melihat situasi sekarang, apalagi pandemi, COVID yang paling bertahan itu, yang paling sustainable itu adalah makanan gitu kan. Dengan peternakan ini juga salah satu peningkatan supaya untuk support pemerintah untuk menyiapkan pangan, ketahanan pangannya itu sih lebih kesana. Itu juga melihat, kalau misalkan saya pengalaman pribadi untuk pengerjaan 2.000 ekor itu hanya butuh 2 jam sehari. Dan sisanya ya bebas ya, tinggal kontrol, tinggal kontrol. 2 jam, ya menurut saya kerja 2 jam yang digaji sekitar 200-300 ribu per hari apa sih gitu kan. Nah ini sangat berkontensi, maka saya pengen terjun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelakun, etap program Patani Milenial Teh dipedalkun kerengurangan jumlah warga Andungara Liga satu tasa salat COVID-18. Dinanas-nasnya etap program teh kerengarobah cara mikir nonoman yen kota mangrupa tempat neangan kipayah. Padahal ayena, najan nganjrek di desa, bisa nyangking rejeki kota. Etap program food security atau ketahanan pangan teh di Piharap mampu jadi unggulan sangkankam mandirian pangan di Jawa Barat Ngajang Gelek. Etap program teh di Piharap jadi gerakan di Nahambalan Bupati Turta Wali Kota. Mudah-mudahan dengan program ini kita akan menjadi mandiri pangan, tidak usah impor-impor lagi dengan kemandirian tanah yang sebuah yang Allah memberikan kepada kita. Nah, itu kemudian dilakukan tadi di banyak tempat termasuk di daerah-daerah karena ini jangan hanya gerakan oleh lewat gubernur, tapi oleh bupati-bupati dan juga wali kota. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Herawanto Ngeceskin skill atau waka mampu mengurupa pasualan tatanen di Jawa Barat. Kukituna, Bank Indonesia Boh Jawa Barat Boh Pusir, ngarojong program patani milenial sagem blengna. Masalahnya itu kalau pertanian itu adalah SDM salah satunya ya, makanya ide petani milenial ini menjadi sangat bagus. SDM dari sisi jumlah atau skill pak? Skill. Skill. Jadi kalau jumlah itu melimpah, tetapi sekedar petani masalahnya itu. Biasanya makanya mereka migrasi menjadi buku pabrik. Nah ini yang coba untuk ditawarkan bahwa ini. Di Nanas Nasna, program patani milenial ditaratas sangkan jenglengan patani lewih mampu ngirut nonoman. Gubernur Jawa Barat Bogatarget, 100.000 patani anyar di Jawa Barat. Ayena, meh 10.000-an hektare lahan bakal dikokolakan di nahambalan level makro jabar. Tapi upama ditambah HGU anumasih kosong, lahan kerpatani milenial bisa ngahontal mang juta-juta hektare.